Intro Masa lalu emang berjasa banget melahirkan legenda dalam sejarah Salah satu legenda dalam dunia otomotif adalah Lincoln Cosmopolitan buatan tahun 1951 Nah sebelum kamu lanjut dengan video ini, aku pengen kamu untuk subscribe Subscribe this channel Nyalakan loncengnya juga ya 3, 2, 1 Udah Nah gitu dong, thank you ya udah subscribe Hai Otomotif Indonesia, apa kabar nih semuanya? Pasti baik-baik ya Nah dalam langkah menyambut 17-an Saat ini saya Devita Kristiani akan mengajak Anda semua untuk melihat what's new di dunia otomotif Tentunya di Auto Vagansa Nah Auto Lovers, pastinya udah memasang bendera merah putih nih dong di mobil Anda Ya walaupun cuma sebagai simbol, tapi dengan Anda memasang bendera merah putih ini Berarti Anda tuh bangga menjadi warga negara Indonesia Dan juga Anda juga menghargai jasa para pahlawan yang telah mencetak sejarah kemerdekaan Republik Indonesia Oh iya, ngomong-ngomong sejarah nih Saat ini saya sedang berada di rumah salah seorang kolektor mobil klasik tahun 1908 sampai tahun 1965 Yaitu Bapak Hoke Jadi mobil-mobil milik Bapak Hoke ini tuh memulai nilai sejarah tersendiri So, what happened next? Kita intip dulu highlightnya Oke, hello first Kayaknya yang pulih rumah lagi siap-siap nih buat di bawah anjara Oh iya, tadi Anda sudah melihat kanji highlight itu ada satu buah mobil Lincoln Cosmopolitan yang klasik Karena dibuat tahun 1951 Nah, mobil ini tuh punya sejarah loh Karena mobil ini pernah dipakai untuk antarjemput tamu-tamu negara Hmm, seperti apa ya modelnya? Ini dia liputannya Terima kasih Dari segi eksterior semuanya itu masih orsinil Misalnya dari headlamp, grill, lupa Dari segi eksterior semuanya itu masih orsinil Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Atau lovers, saat ini saya sedang bersama istri sang kolektor yaitu Ibu Minar Karena Bapak Hoko tidak bisa hadir Halo Ibu Minar, apa kabar? Halo juga, kabar baik Ibu saya ngeliat ini mobilnya koleksinya banyak sekali ya Bu ya Jumlahnya ada berapa ya Bu? Untuk sampai saat ini jumlahnya 50 mobil Di antaranya ada 4 mobil X Bapak Soekarno Wah berarti mobil-mobil ini punya nilai sejarah ya Bu? Ya, seperti mobil ini, mobil imperial Ini mobil keluaran tahun 1959 Dan pernah dipakai sebagai mobil upacara barisan Wah, terima kasih ya Ibu buat penjelasannya ya Bagus Auto Lovers, itu tadi penjelasan dari Ibu Minar Nah sekarang saya mau lihat nih mobil-mobil lain sang kolektor Tapi sebelumnya saya akan mengajak Anda dulu untuk ke Bandung Dan melihat event jarum Black Auto Black True Yang pastinya rame dan dibanjiri dengan mobil-mobil modifikasi Oke, silahkan disimak Black True 2007, The Hotest Hightight Modified Motor Show Nah seperti janji gue kemarin pada tanggal 4 dan 5 Agustus Gue bakalan datang ke Kota Bandung Dan sekarang gue sudah ada di Kota Bandung Nah, yang pasti disini mobilnya keren-keren banget di Bandung ya Yang pasti juga acaranya seru banget karena ada DJ performance Dan yang kalah serunya lagi nih ada kompetisi SQ dan SPL Hmm, keren banget kan pastinya So, don't stay away from your channel Untuk acara jarum Black di Kota Bandung ini Animo pesertanya ini gimana Pak dari tahun yang lalu Pak? Setelah kita lihat sih ternyata sangat mengberakan ya Jadi kita komparasi dengan tahun lalu bahwa pesertanya bagus Terutama kita lihat dari kualifikasi para peserta Untuk temanya sendiri nih Pak ya Saya lihat kan kayaknya berbeda banget dari tahun yang lalu Ini apa sih nih Pak perbedaan jarum Black sekarang di Kota Bandung dari tahun yang lalu? Jadi ABT ini dengan konsep yang berbeda Kalau tahun lalu kita ngambil street konsepnya Tahun ini kita ngambil coba dengan konsep city Jadi suatu konsep dimana semua pengunjung maupun peserta dibawa ke suasana kota gitu ya Nof, gue lihat nih mobil lo kan mobil kijang ya Terus konsepnya ini ekstrim kan? Kenapa sih lo mengambil konsep ini? Kalau gue sendiri sih ngambil konsep ini Nyontoh-nyontoh kayak American style, American style gitu ya Oke, kalau untuk penampilan eksteriornya apa aja sih yang lo udah ubah? Kalau eksteriornya gue ubah dari mulai body kit, weight body custom Terus cat two-tone candy, terus bawahnya bunglon Terus bodinya juga atapnya di chop top dipendekin 10 cm Apa yang lo kejar nih? Kalau sekarang, untuk yang ini kita ngejar Indonesian car Terus killer color sama The Best MPV Oto Lovers, Street Magician adalah salah satu acara yang bikin serunya nih acaranya Jarum Black Oto Black True Nah, ngomong-ngomong soal sulap nih Oto Lovers Farah juga bisa sulap Nggak percaya nih ya Gue bisa datangin si Ivan datang ke sebelah gue Nggak percaya Nih lihat Oto Lovers Bim Salabim Abakadabra Bim Salabim Abakadabra Yeah, The Lovers Bener kan, bener kan Ivan udah ada di samping gue kan Aduh, keren nggak gue Waduh, Van, apa kabar Van? Baik, baik Van, sini Van Van, gue mau tanya nih sama lo Lo kan mengikuti acara Jarum Black Oto Black True Ini dari kota pertama ya Menurut lo untuk di Bandung sendiri Gimana nih antusias dan antusias para pesertanya? Oke, menurut gue ya dari kota-kota yang sebelumnya Karena terlalu modif gitu ya Jadi gue sampe bingung ini mobil apa gitu Ngomong-ngomong soal mobil nih ya Lo tertarik nggak sih dengan modifikasi mobil? Gue tertarik banget Sama acara ini gue mendukung sekali Lo bisa nggak buat isu ini menjadi sebuah Ya apalah yang lo bisa rubah? Satu, dua, tiga Oke Wow, seratus ribu Wow Menurut lo nih ya Acara Jarum Black Oto Black True Ini gimana di kota Bandung? Keren banget Keren abis Mobil-mobilnya keren abis Semuanya juga keren gitu Kayaknya Ya, auto lovers Gimana? Udah liat kan penampilan mobil modifikasi Jarum Black Oto Black True Di kota Bandung? Wow, ternyata mobilnya keren-keren banget Ayo, auto lovers Untuk kota selanjutnya nih Jangan sampai kelewatan Jangan sampai ketinggalan Jangan sampai keras! Jangan sampai keras